Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillah Pada hari ini kita akan Melanjutkan pencerahan Dengan judul Beberapa amalan Penampilan kita Yang disunakan Ketika kita Melaksanakan Hendak sholat jumat Perhatikan itu Yang pertama Itu tentang Kita disunakan Mandi terlebih dahulu Mandi bersih-bersih Tubuh kita Terutama hilangkan Najis dan kotoran Sehingga menjadi Bersih Yang kedua Jangan lupa Bersih kuku Kuku kita ini Perlu dibersihkan Dan dipotong Dipotong Termasuk Kumis Kumis jenggot Bisa dipotong Bisa dicukur Bisa dirapikan Masuk kuku kaki juga Masuk juga Bagaian rambut Bisa dicukur Bisa dirapikan Disunakan Disunakan Setiap Jumat Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Berpakaian Berpakaian yang Apa Yang rapi Yang bersih Yang terbaik Atau yang terbagus Bisa juga Baru Kalau ada Kalau gak ada Ya yang terbaik Yang bagus Yang baik Nah disunakan Juga Menggunakan Pakaian yang Berwarna putih Nah Kalau tidak Warna putih Bisa berwarna Polos Atau yang Tidak terlalu banyak Gambarnya Kalau banyak Gambar Ada gambar Cewek Cantik Orang yang Di belakang Itu Akan kelihatan Tidak usut Solatnya Apalagi ada gambar Tengkora Menakutkan Berpakaian Kalau bisa sih Warna polos Atau putih Yang disunakan Kemudian Setelah Apa Setelah kita Menggunakan Pakaian rapi Kita juga Jangan lupa Apa itu Menggunakan Bewangian Wangi Nah Minyak wangi Kita bisa berikan Ke petuguh kita Tapi jangan lupa Jangan Belebihan Kalau Belebihan Orang lain Tidak suka Terlalu 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 wangi Yang sedang-sedang Sajalah Yang sedang-sedang Saja Nah Itu Yang baik Sehingga Tidak mengganggu Kekusuhan kita Dalam solat Ya Begitu Kemudian Jangan lupa Langkah yang lain Ketika Jumat ini Kita Diperbanyak Membaca Doa Doa Kita lakukan Sesuai dengan Kebutuhan kita Masih-masih Saya kira dulu ya Penjalan pada hari Mohon maaf Atas Kalian penangan Assalamualaikum Oke Selamat menikmati Selamat menikmati